Halo pecinta Asmara 2 dunia Indosiar, jumpa lagi di channel Mega Seri Siete, kita akan bahas lagi Asmara 2 dunia episode 57. Sebelumnya Niko telah mengusir Kirana dan minta Kirana mengaku jika Kirana lah yang telah menaruh ramuan penangkal pampir di minuman Aurel. Namun Kirana membantah melakukan itu. Niko pun tidak bisa memberikan bukti kepada Bunda Larasati karena takut dan khawatir jika Aurel merasa cemas jika Kirana mulai mencelakaan Aurel. Sementara itu Aurel pun tidak merasa baik-baik saja dengan keadaan buta seperti itu. Bunda Larasati pun yakin jika mata Aurel akan normal kembali. Aurel pun menangisi keadaan yang terjadi pada dirinya. Niko pun akan temui leluhurnya untuk dapatkan obat untuk mata Aurel. Aurel pun kembali merangis meminta Niko jangan pergi meninggalkannya. Aurel takut sendirian tanpa Niko. Bunda Larasati pun akan menjaga Aurel. Sebelum Niko pergi Aurel pun minta dipeluk dan cium oleh Niko. Niko pun pamit untuk temui leluhurnya. Di sisi lain Cinta pun minta Danu pergi karena tidak ingin Rian melihatnya. Cinta takut jika terjadi konflik lagi jika Danu dan Rian bertemu. Cinta pun terpaksa memeluk Danu. Rian pun tidak menyangka jika Cinta semestral itu dengan Danu. Danu pun sempat berpikir jika Cinta dari dulu suka kepada dirinya. Padahal Cinta lakukan itu agar Rian tidak dekat lagi dengan Cinta. Agar Rian tidak tahu rahasia Cinta. Saat Bunda Larasati menyimpan Kitab Cakra. Kirana tiba-tiba mengunci kamar Landarasati. Kirana pun bersandiwara seakan-akan rumah Niko diserang oleh kelompok berjubah hitam. Bunda Larasati pun panik khawatir dengan keadaan Kirana. Selanjutnya Kirana pun berencana untuk membunuh Aurel. Yang sedang tertidur dalam selimut. Awalnya Kirana berpikir jika yang tidur itu adalah Aurel. Kirana bahkan mengakui semua perbuatan liciknya sebelum akan membunuh Aurel. Tiba-tiba Kirana pun terkejut melihat Aurel yang keluar dari kamar mandi. Dan ternyata yang ada di tempat tidur itu adalah Niko. Kirana sempat kabur dan melarikan diri. Dan Niko pun berhasil menahan Kirana. Meski sempat terjadi pertarungan hebat antara Kirana dan Niko. Niko ingin membunuh Kirana dengan kekuatannya. Namun rencana itu gagal saat Niko mendengar suara teriakan Aurel yang kesakitan. Ternyata Aurel terluka saat endak menolong Bunda Larasati. Kirana pun berhasil kabur dari Niko. Bunda Larasati pun minta Niko untuk membawa Aurel ke rumah sakit. Karena kaki Aurel berdarah. Berhenti berhasil menonton! Terima kasih. Terima kasih.